Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pada selesai pagi 14 Januari 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja dan Penanda Tanganan Pakta Integritas Anti-Narkoba yang digelar di halaman apel kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dompak, Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dengan Pejabat Eselon III dan Penanda Tanganan Pakta Integritas Anti-Narkoba ASN dan Non-ASN. Kegiatan digelar di halaman apel kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dompak, Tanjung Pinang yang diawali dengan apel bersama. Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali, para pejabat Eselon III dan Eselon IV, serta staff yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Penanda Tanganan Pakta Integritas Anti-Narkoba ASN dan Non-ASN wajib dilakukan oleh setiap OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Yang belum dipanggil sabar ya. Pagi ini merupakan tindak lanjut dari semangat Provinsi Kepri melalui Pak Gubernur Bapak Haji Isdianto, ASN yang menginginkan bahwa pemerintah Provinsi Kepri ini bebas terhadap narkoba. Sehingga dilakukanlah penanda tanganan Pakta Integritas yang secara bersama dan serentak seluruh pejabat Eselon III, Eselon IV dan pegawai termasuk TIL bersama-sama melakukan penanda tanganan Pakta Integritas untuk bebas dari narkoba atau menyatakan sikap anti kepada narkoba. Nah oleh sebab itu ini penting bagi kita semua sehingga sebagai pedoman dan contoh untuk generasi-generasi yang akan datang. Apalagi dinas pendidikan yang menaungi satuan pendidikan di mana di sana ada para peserta didik yang tentu harapan kita bebas daripada pengaruh-pengaruh narkoba sehingga masa depan mereka menjadi baik dan menjadilah generasi-generasi yang unggul, berkualitas dan harapan bangsa, tentu harapan kita semua. Penandangan Pakta Integritas Anti-Narkoba ini kita himbau kepada seluruh kepala sekolah untuk melakukan tindak lanjut kepada seluruh pegawai baik guru maupun tata usahanya diikuti himbauan-himbauan tegas kepada seluruh peserta didik agar memang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan khususnya pelanggaran-pelanggaran terhadap narkoba jangan sampai ini terjadi di satuan pendidikan apalagi peserta didik yang memang sebagai generasi unggul bangsa. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Dinas Pendidikan Yes Yes Yes